Bayi perempuan berumur satu bulan, tewas diduga dibunuh oleh ibu kandungnya. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Mahkamah Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara pada Senin 2 Oktober 2023. Salah seorang warga sekitar mengatakan peristiwa itu diketahui awalnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bermula ketika ayah bayi bernama Eri yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang jahit pulang ke rumah untuk makan siang. Sampai di rumah, suaminya melihat anaknya sudah terapung tidak bernyawa di dalam ember. Anak itu sebelumnya dimandikan sang ibu di ember mandi bayi dan kemudian ditinggal untuk mengerjakan pekerjaan lain. Kata warga sekitar, alasan sang ibu menyimpan korban begitu saja di dalam ember untuk berendam. Menurut keterangan warga sekitar, sang ibu diduga orang dalam gangguan jiwa setelah jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan proses otopsi, orang tua diperiksa di Polresta Besmedan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!